Dia Pemirsa Penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwoniksi menghadiri halal bi-halal yang dikelar oleh Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Dalam kegiatan ini, PJ Wali Kota menekankan pentingnya menjaga tali selatu rahmi dan mempertahankan adat Melayu di tengah gempuran modernisasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melayu terus Nijek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Resni Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Halal bi-halal yang dikelar oleh Lembaga Adat Melayu Kota Jambi ini dikelar dan dihadiri langsung oleh Penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwoniksi, Sekda Provinsi Jambi Sudirban, para pengurus LAMS Kota Jambi, Ketua Pengadilan Agama, Ketua MUI Kota Jambi, dan Kepala OPD Kota Jambi, Ketua LAM Kota Jambi, Nawawi, yang berkelar Datuk Mangku Setio Penggembiro, mengatakan halal bi-halal yang dikelar selain untuk menjalin tali silaturahmi, juga mengangkat tema, menciptakan generasi muda cinta adat dan budaya Jambi. Sementara itu, BG Wali Kota Jambi Seri Purwoniksi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan adat Melayu Jambi sebagaimana yang telah diprogramkan LAM Kota Jambi, termasuk menjadikan adat Melayu Jambi menjadi wajib menjadi muatan lokal di kurikulum sekolah. Pertama, pagi hari ini, tanggal 4 Mei tahun 2024, saya buka bis DPM BPA bersama dengan para Kepala OPD yang hadir menghadiri undangan dari Ketua LAM Kota Jambi dalam rangka kalor bi-halal. Tadi juga tadi Pak Sete Kota Jambi, wajib Pak Ketua, wajib dari Ketua Penagilan Agama, kemudian dari FKUB, juga para datuk datin MPUI, datuk datin pengurus lembaga adat Melayu Kota Jambi ini dari Kota Kandung-Kandung, Kelurahan. Dalam forum ini tadi, pada prinsipnya kami semua memberikan apresiasi karena silaturan ini harus kita jalanin kebersamaan bagaimana ilmu Kota Jambi ini berkontribusi untuk pembangunan Kota Jambi. Saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus sama-sama nanti kita diskusikan lebih lanjut yang memang terbaik dengan mata pokal, mata pokal yang diberikan apapun-apapunan generasi penerbaga sponsel dari Kota Jambi ini. Yang kedua, terkait diurama. Kita ingin mengadakan sejarah Kota Jambi ini seperti apa, nanti akan dibangun dalam bentuk diurama, dan itu menjadi alat yang bisa menyalakan seperti apa Kota Jambi.